Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan Kejam Perti Nah kali ini informasinya yaitu mengenai cerdas cermat islam ya mungkin teman-teman ada yang pernah ikut cerdas cermat nah pasti tau ya gimana cerdas cermat itu enaknya cerdas cermat itu dan prosesnya nah jadi kita buka namanya aplikasinya cerdas cermat islami ya islam nah ini cerdas cermat ini bisa teman-teman download di playstore silahkan dicari namanya cerdas cermat islam yang bentuknya ada kayak gini gambarnya lalu kita klik dan dia akan muncul ya kita tunggu sebentar solid kit katanya solid kit nah cermat oke siap solid kit ya nah kita ini kita matikan suaranya ya musik ini kita matikan supaya agak dengar suara kita nah disini teman-teman bisa beli bisa beli supaya ada iklannya gak ada gitu nah kita mulai aja ya kita mulai cerdas cermatnya nah kalau teman-teman mau iklannya itu hilang ya dan dia dibutuhkan koneksi internet 9000 wahai harganya ya yang beli pro tapi kita gak akan beli pro sekarang nah ini banyak sekali mata pelajarannya ada salat tauhid wudhu puasa zakat fikir sejarah islam haji nah kita mulai dari sholat nah sholat levelnya ini ada level 1 level 2 level 3 sampai level 3 ya oke siap nah kita coba sholat diawali dengan dengan apa dengan takbiratul ikram betul yes betul kemudian sholat diakhiri dengan apa ayo takbiratul ikram berdoa atau salam salam oke siap sholat dalam arti bahasa adalah ayo apa doa syukur salam atau zikir nah ini pasti teman-teman pada bingung ya dia doa siap sholat dalam arti istilah adalah apa ayo suatu perbuatan yang diawali dengan salam dan diakhiri dengan takbiratul ikram waduh temalik dong suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam kemudian yang ketiga suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikram saja tanpa salam waduh gak ada akhirnya dong berarti yang mana yang kedua betul siap nah sholat harus sesuai antara gerakan dan dan apanya gerakan dan bacaannya betul gak yes betul lagi gerakan sholat yang tidak benar maka sholatnya sholatnya gerakan sholat yang tidak benar maka sholatnya nah ini apa ayo ini diterima gak mungkin lah diterima ya diulangi ditolak atau batal jadi B atau C kita coba pilih C betul betul siap dari 60 soal ini ya yang termasuk salah satu syarat yang mewajibkan sholat adalah nah syaratnya ya salah satu syarat yang mewajibkan sholat sholat jadi itu berakal sehat membaca memakai peci menghadap qiblat salah satu syarat yang yang mana ayo memakai peci membaca yoa coba C ya betul anak kecil belum wajib sholat karena belum belum apa cukup umur belum balik oke kita masih betul ya orang yang tidak wajib sholat adalah yang pertama orang islam musyapir hilang akal atau karena sakit nah jadi tidak wajib sholat jadi yang C hilang akal kemudian umur arifin sekarang 15 tahun maka arifin wajib sholat karena sudah apa yuk balik siap orang yang tanpa beruduk maka sholatnya tidak diterima Allah karena syarat sahnya tidak dipenuhi rukun sholat tidak dipenuhi semuanya ber nah eh kok salah ya lupanya kita salah ya rukun sholat tidak dipenuhi A A nah kalau dua kali salah kita punya lima nyawa ya berarti yang ke B begitu syarat sah jadi wuduk itu syarat sah ya berapakah rukun sholat isah jadi kita tahu berapa rakatnya dua atau tiga eh salah dong empat oke siap nah berapakah salat rukun nah ini teman-teman pasti tahu ya dua siap sebutkan berapa rukun pada waktu zuhur nah berapa ya empat siap berapakah rakat salat maghrib nah jadi berapa rakat salat maghrib tiga siap soal nomor belas dari 60 boh panjang anak ya jadi teman-teman semuanya silahkan di install aplikasinya ini menarik sekali menambah pengetahuan kita mengingatkan kita akan materi-materi yang sudah dipelajari dan pastinya seru lah pokoknya nah ini banyak sekali ya pelajarannya ya pelajarannya banyak banget gitu ini pelajarannya banyak banget ya dan ini levelnya masih 16 ini masih levelnya sampai ini sampai level 3 ya nah sholat tawhid wudhu puasa zakat fikir sejarah islam haji jadi selain kita tidak seremat kita ini akan menambah pengetahuan kita tentang islam oke teman-teman semuanya sampai jumpa terima kasih tetap stay disini mudah-mudahan bermanfaat bye-bye selamat menikmati